Sehari gak takut wak, dia langsung sadar, oh dia inilah sosok yang ada di bilik paling pojok tadi tuh Gak takut susah ditantangnya balik, apa mau mu? Kau wangi, darahmu manis Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih sudah klik video ini Seperti biasa di malam jumat ini hatu Wafs, saya pasang ulang Oke wak, jadi seperti biasa di malam jumat ini aku hadir kembali menemani kalian dengan membawakan satu kisah hororokawa part 168 Ya Allah cepat kali ya, tau-tau udah 168 aja kita Buat kalian yang gak mau ketinggalan kisah horor wawak lainnya bisa langsung pergi ke playlist aja cari part 1 sampai part sekarang insya Allah Aku update terus, tiap saat insya Allah Nah di kahwin malam ini wak, aku akan bercerita tentang pengalaman wawak yang mengalami banyak sekali gangguan selama dia pergi berwisata Setiap spot yang dia datangin ya pasti ada aja cocok Sosok yang suka tiba-tiba muncul dan mengganggu dia wak Dan anehnya lagi semua sosok ini selalu mengatakan hal yang sama Yaitu mereka tertarik untuk mendekati wawak ini karena konon katanya wawak ini adalah seorang darah manis Apa tuh darah manis Nadia? Nantilah dengerkan ceritanya dulu Bahkan karena hal itu wak, sampai-sampai wawak ini hampir saja dibawa ke alam lain katanya Nah penasaran kayak gimana kisah selengkapnya kan? Apa darah manis tadi tuh Nadia? Makanya jangan kemana-mana Tonton ini sampai habis dan langsung aja kita masukin ceritanya Check it out Oke wak jadi cerita malam ini dikirim sama wawak aku yang kita sebut aja namanya Mbak Sari dari Jawa Timur Halo Mbak Sari Nah jadi wak sekilas info tentang Mbak Sari Mbak Sari ini adalah wanita berusia 33 tahun yang berprofesi sebagai seorang guru di salah satu sekolah di Jawa Timur Nah Sari juga cerita kalau sejak kecil dia memang sensitif dengan hal-hal takasat mata wak Bahkan Sari juga punya kelebihan untuk dapat berkomunikasi dengan mereka-mereka yang gak bisa kita lihat itu Katanya kelebihan tersebut adalah turunan dari kakeknya Tapi ketika Sari mengalami kejadian horror ini wak kakeknya udah meninggal dunia ceritanya Nah lanjut lagi jadi cerita pengalaman horror yang dialami sama Sari ini terjadi pada bulan Desember tahun 2022 kemarin Pada saat itu sekolah tempat Sari mengajar ini sedang mengadakan acara wisata 2 hari 1 malam ke salah satu kota yang ada di Jawa Tengah Tapi ini acara liburan khusus buat guru-guru aja wak eh murid-murid gak ikut Nah di hari yang sudah ditentukan ini Sari dan rombongan guru-guru lainnya pun berangkat lawak menggunakan bus pada sekitar jam 9 malam Total rombongan yang ikut wisata pada saat itu ada 30 orang dan mereka hanya menyewa 1 bus pariwisata saja Nah keesokan harinya sekitar jam 4 pagi mereka pun akhirnya sampai di kota tujuan wak Mereka turun lah di sebuah restoran besar dan juga tempat istirahat kayak res area gitu Yang memang sering menjadi tempat singgahnya bagi bus-bus pariwisata Selama singgah di sana banyak dari mereka yang memilih untuk bebersih diri nih buat mandi Nah kebetulan hari itu Sari lagi menstruasi Alhasil dia pun mempersilahkan yang lain untuk udah kalian mandi aja duluan Karena teman-teman guru yang lainnya sedang mengejar jam sholat subuh kan wak Sementara kan Sari lagi gak sholat jadi ya saya bisa lebih santai lah gitu Nah selama menunggu teman-temannya ini mandi Sari memilih untuk duduk-duduk wak Di sebuah bangku panjang yang ada di sana sambil main handphone Lalu pada saat dia lagi seru-serunya main hp ini Tiba-tiba Sari dibuat kaget karena kok kaki kiri aku mendadak dingin ya Tapi dinginnya tuh bukan dingin biasa wak dinginnya beda Secara mengejutkan si Sari merasa seperti ada yang menjilat kaki kirinya Jadi dinginnya tuh dingin basah kena air liur wak sepulah jam Dan ketika Sari meriksa kolong bangku tuh gak ada siapa-siapa di bawah tuh Eh kok macam dijilat ya kaki aku ya Allah tuh bayang aku Akhirnya Sari pun berusaha untuk mengabaikannya Nah ada tuh singkat cerita sekitar setengah jam kemudian lah Nadia Banyak tuh dari rombongan-rombongan mereka yang sudah selesai mandi Jadi kamar mandinya udah gak ngantri kayak tadi tuh Nah sekarang gantian lah ini Sari yang mau ke kamar mandi kan Karena dia mau bersih juga dan mengganti pembalut Nah pada saat sedang berjalan menuju ke kamar mandi ini Dia ngerasa kaki kiri dia tadi yang bagian dijilatin entah siapa tadi tuh wak Mendadak kerasa perih Langsung di cek lah sama si Sari kan wak Dan kalian tau? Tepat disitulah Sari baru sadar kalau kakinya itu ternyata sudah ada bekas luka Macam bekas gigitan Dan gak cuman bekas gigitan aja wak Luka itu juga keluar darah Eh kenapa nih digigit siapa? Udah lah ada bekas lukanya tadi pun Sari ngerasa seperti dijilat kan wak Udah akhirnya Sari pun masuk di kamar mandi Dengan pelan-pelan dia membersihkan lukanya itu Nah sehingga cerita Sari pun udah selesai semuanya nih wak Udah selesai mandi Selesai ganti pembalut Udah selesai bersihkan luka Bersihkan kakinya Dan lain-lain Cuma kurang satu aja Nadia waktu itu Aku belum cuci muka Ketanya kan Tapi wak ketika tepat Sari ini mau mencuci muka di dalam kamar mandi itu Dia tiba-tiba dikejutkan dengan suara pintu kamar mandinya Yang diketok-ketok dari luar Sari bilang Iya bentar kata ya kan Nah tapi ketokan tuh gak berhenti juga tuh Nah karena si Sari udah teranjur kesal Akhirnya gak jadi cuci muka wak Nah akhirnya dia langsung pergi keluar kan dibuka pintu Pada saat Sari membuka pintu Gak ada siapa-siapa di luar tuh Nah karena Sari penasaran dia periksa lah itu Ke semua bilik yang ada di kamar mandi itu Nah ternyata semua bilik ini dalam keadaan kosong Gak ada orangnya Cuman satu bilik yang ada di pojok aja wak Yang pintunya ketutup ya kan Disitu si Sari mikir Oh orang tadi tuh pasti masuk ke bilik pojok ini Mungkin ya kata ya kan Udah lah tuh Sari pun putar badan ini Ya kan mau bersiap pergi meninggalkan kamar mandi Kan udah selesai semuanya Cuman belum jadi cuci muka aja Tapi wak belum sempat Sari ini Melangkahkan kakinya untuk meninggalkan kamar mandi Tiba-tiba dari dalam bilik pojok yang ketutup tadi tuh Terdengar lah itu Suara perempuan tua yang berkata Gimana? Sakit gak kakinya? Katanya Nah denger ucapan itu Sari langsung tau lah Bahwa yang ada di dalam bilik itu pasti bukan manusia Oh dia nih dengan kesal Sari bilang Heh kamu berarti yang ngelukain kaki aku tadi ya Kenapa? Kan aku gak buat salah apa-apa Jangan kayak gitulah kata si Sari wak Sari udah terbiasa komunikasi sama kaki-kaki gitu kan Waktu ditanya kayak gitu Ning diam dia gak ada dijawab apa-apa Waktu itu Sari ngerasa kalau Oh mungkin dia udah pergi Yaudah akhirnya Sari pun memutuskan untuk pergi juga nih Ini masih subuh ya wak Posisinya masih gelap Nah pas Sari ini mau pergi Dia sempat wak berhenti bentar Untuk bercermin di cermin Westafel Lalu pada saat dia sedang berdiri disana Tiba-tiba Sari cium bau amis Amis darah Nyengat kali gak enak bau enak Bau apa nih? Lalu dalam waktu yang singkat wak Secara mengejutkan bayangan wajahnya Sari Yang ada di cermin Westafel itu Berubah menjadi pantulan sosok yang sangat menyeramkan Sosok itu adalah seorang nenek bungkuk Dengan wajah yang sudah hancur Dengan seringainya yang menyeramkan Si nenek bungkuk itu berkata Aku suka bau mu Aku suka bau mu Mendengar suara nenek itu Sari gak takut wak Dia langsung sadar Oh dia inilah sosok yang ada di bilik paling pojok tadi tuh Yang berarti dia juga lagi gigit kaki aku Gak takut susah ditantangnya balik Apa mau mu? Ada apa dengan bau ku? Kata Sari Kau wangi Darahmu manis Nah inilah wak Kata Sari wak ya Darah manis itu adalah sebutan untuk orang-orang dengan aura Yang bisa menarik perhatian makhluk-makhluk astral Jadi bisa dibilang darah manis itu adalah Aura yang betul-betul disenangi sama mereka wak Jadi bukan darahnya dicicip manis Bukan Istilahnya darah manis gitu ya Nah mendengar bahwa kata si nenek ini dia adalah darah manis Seketika hal itu langsung bikin si Sari kaget wak Awalnya aku juga gak tau nanti ya Aku tanya lah balik sama dia kan Terus kenapa kalau darahku manis? Katanya Hahaha Kok tidak akan sendirian Disini banyak yang ingin ikut denganmu Kata kan Tepat setelah mengatakan hal tersebut Barulah sosok itu menghilang wak ya Ada tuh kan wak Singkat cerita Sari dan rombongannya pun Akhirnya pergilah dari restoran tersebut Dari area itu Untuk menuju ke tempat wisata mereka yang pertama Selama di tempat wisata itu Sari senang kali wak Dia memotret spot-spot yang menurut dia cantik Lalu ketika Sari sedang mengarahkan kameranya Ke salah satu spot yang ada disana Secara mengejutkan Dari lensa kameranya ini wak Sari melihat ada sesosok Perempuan Berwajah bule Yang berdiri tepat di depan dia Nah ya flash Sari langsung lurun kameranya kan Ya siapa tuh Waktu diturunin masih ada sosok tuh di depan wak Dia cuma diam ya tepaku menatap si Sari kan Lalu dengan sedikit tersenyum sosok Yang ada depan Sari tuh bilang Kenapa gak jadi foto aku Aku suka sama kamu Darah kamu manis Kata dia Dengar itu jadi kesal aku nanti Aku jadi ngembatin Astagfirullahaladzim Perkara darah manis Sampai diganggu lagi aku nih Waktu itu Sari gak mau ambil pusing wak Dia pun mengabaikan sosok itu Ya udah ditinggalkannya aja Gak bantai lah ke sana Pegi dia Nah berarti di titik ini sudah ada dua sosok Yang ngeh ada si darah manis ini ya kan wak Nah singkat cerita Setelah hari menjelang sore Sari dan rombongannya pun Segera balik menuju ke hotel Sesampai di hotel dan check in Sesuai pembagian kamar Ternyata Sari jadi satu kamar Sama teman yang namanya Wati Nah dah lah tuh Sari sama si Wati pun Langsung bergegas masuk ke dalam kamar mereka Yang berada di lantai tiga Sesampai di kamar mereka Mereka menyempatkan diri Untuk istirahat bentar tua Karena nanti agendanya Setelah sholat maghrib Rombongan mereka ini akan pergi lagi keluar Buat makan malam Kan pengen wisata kuliner lah gitu ceritanya kan Nah dah tuh maghrib pun tiba Mereka ibadah sholat Lalu tidak lama kemudian Mereka pun kumpul lagi di lobby hotel Untuk bersiap berangkat ke restoran ini Nah selama makan malam itu wak Alhamdulillahnya semua berjalan aman-aman aja Sari tidak mengalami gangguan apapun Gak ada juga yang di restoran malam itu bilang Kamu darah manis Gak ada nak di restoran tuh aman Hingga akhirnya setelah mereka selesai makan Banyak itu wak dari rombongan si guru-guru ini Ingin lanjut lagi main Lanjut keliling-keliling lagi lah Dan menikmati suasana malam disana Tapi di sisi lain Ada juga beberapa guru-guru lainnya Yang merasa capek nih Dan pengen langsung balik ke hotel aja Akhirnya rombongan guru-guru ini pun terpisah lah Ada yang lanjut main keliling-keliling Ada yang balik ke hotel buat istirahat Nah ternyata Wati teman sekamarnya si Sari ini Termasuk ke tim yang pengen jalan-jalan Jadinya pada Sari itu sesampainya di hotel Ya Sari hanya sendirian di kamar aja wak Karena Sari gak mau jalan-jalan Capek aku nak Dan sampai di kamar Sari pun nyalakan TV Supaya suasananya lebih ramai lagi Awalnya aman-aman aja tuh Nadia Wadah enak kali lah nih minta lagi mau tidur gitu kan Hingga akhirnya Aduh bagian sini serem sih Sari mendengar ada suara orang yang ngetuk-ngetuk pintu kamarnya lagi Dan ketukannya tuh gak santai wak Gak berhenti-berhenti Dia gak cuma Gak gitu Nah kayak gitu wak Kesalah Beranjak lah si Sari kan Di intipnya keluar Gak langsung dibuka tuh Di intip dari lubang kecil yang ada di kamar hotel tuh kan Dan ketika Sari periksa Gak ada siapa-siapa di luar wak Nah gak lama kemudian Sari balik badan lah lagi kan Mau balik rebahan di kasur Tapi nih Ini mohon maaf lah buat temen-temen yang lagi nonton di hotelnya Waktu dia baru balik badan ini Tiba-tiba secara mengejutkan Sari melihat sesuatu yang menyeramkan Dimana pada saat Sari balik badan ini kan otomatis pandangannya langsung tertuju ke kasur Biasanya kan samping kasur tuh ada jendela kan wak Jendela hotel tuh kan biasa di horden kan tuh Nah tepat disitulah di jendela kamar yang berhorden itu Sari melihat Horden jendelanya ini tampak menggembung ke depan gitu wak Seolah-olah ada seseorang yang sedang bersembunyi di balik horden itu Jadi hordennya tuh bentuk tubuh manusia wak Dan gak cuma diam kayak gitu aja Horden ini juga nampak bergerak-gerak Seolah-olah ada orang yang sedang memainkan tangannya di balik horden itu Bayangkanlah sama kalian atau lain Melihat penampakan itu seketika Sari pun mematuh Eh apa tuh Dengan cepat karena dia takut wak Sari pun langsung balik badan Buru-buru dia keluar dengan perasaan panik kan Hanya sampai aku di luar kamar dan dia pintu tertutup Terlupa pula aku bawa apa akses kamar tuh Jadi tekunci dari luar lah siapa ini Sari Akhirnya Sari pun turunlah ke lobi Buat meminta petugas hotel memberinya kartu akses yang baru nih wak Nah tapi ketika si Sari sedang berada di dalam lift Dan bersiap untuk turun ke lobi Disitulah secara mengejutkan sayup-sayup Sari mendengar ada suara seorang perempuan Yang sedang berdendang tembang jawa Sudah diam Aduh suara apa tuh Eh suara apa tuh Sosok ini memang belum menampakkan dirinya disana wak Tapi Sari sangat yakin bahwa sosok itu betulan ada di belakang aku Dan dia lagi sama-sama pengen ke lobi Entahlah dia juga yang dibalik horden tuh gak tau aku Dan disaat yang bersamaan Sari juga baru sadar Kalau ternyata lift itu tidak mengantarkannya ke lobi Melainkan lift itu turun Turun, turun, turun sampai ke lantai basement Yang aku pencet L tuh Aku gak tekan tombol B Basement tuh enggak Astagfirullahaladzim pasti dia nih Pasti dia yang udah nyasarin aku dalam hatinya si Sari kan Nah ketika pintu lift itu terbuka Untungnya bukan basement gelap Kayak parkiran itu enggak wak Ternyata lantai basement itu berisi Macam ada kayak ruangan ofis dari si hotel inilah Dan alhamdulillahnya ada tuh satu staff hotel yang nengok si Sari lagi panik kan Kenapa bu ditanya-tanya apa segala macem Dengan sigap si staff ini pun langsung mengantarkan Sari ke lobi Dan setelah Sari mendapatkan kartu aksesnya Baik pula lah staff ini wak Staff ini juga lah yang kemudian mengantarkan Sari balik ke kamarnya di lantai 3 Mungkin dia nengok muka aku pucat kali kan kan Waktu aku masuk kamar sosok itu udah gak ada lagi di balik horden Astagfirullahaladzim bayang Nah tuh wak singkat cerita Beberapa waktu kemudian Wati teman sekamarnya Sari pun balik Nah disitu Sari ngerasa udah agak lega kali kan Akhirnya aku gak sendirian lagi nih Dan tidak berselang lama kemudian Mereka berdua pun siap-siap mau tidur di dua kasur yang berbeda Tapi sebelumnya Sari ke kamar mandi dulu Mau cuci muka sama sikak gigi Nah pada saat si Sari sedang di kamar mandi wak Dikerjain lagi si Sari disitu Dimana pada saat itu Di saat Sari ini sedang berdiri di depan cermin Dari aduh Dari pantulan bayangan di cermin itu wak Secara mengejutkan Sari melihat Jadi di belakang ini kan shower Di shower itu kan ada kayak Biasanya gantungan apa tuh wak Gantungan anduk Yang biasa yang nempel di dinding atau di pintu shower tuh Nah pada saat itu secara mengejutkan Sari melihat di belakangnya itu Ada sosok anak perempuan Yang lagi duduk Di atas gantungan anduk tuh Duduk dia duduk dia Sekitar 8-9 tahun lah Nah umur anak tuh pakaiannya lusuh Tengok aku kan dia sambil ayun-ayunkan kakinya tuh Oh terbayang kali sama aku Dan di saat yang bersamaan Sari juga mendengar sosok anak itu Sedang bersenandung lirih Menyanyikan Tembang jawa juga Apana ini tadi di lift ya Dalam hati aku Karena suaranya memang mirip Dengan apa yang dia denger di lift wak Nah disitulah Sari Langsung sadar Kalo oh dia inilah yang udah bikin Aku nyasar sampe ke basement tuh Nadia iseng Dia ini memang Gak takut sih Sari ditatap mebalik ya kan Ditanya sama Sari Kamu ikutin aku dari tadi kan Kenapa? Aku mau main sama kamu Kamu wangi Darahmu manis Denger itu ngebatin lagi aku Oh ya Allah perkara darah manis lagi kah ini? Sari udah mulai kesel wak disitu Dengan segala urusan yang berkaitan Sama darah manis itu Karena apa? Hal ini yang membuat kegiatan wisataku Terganggu nak Nah di tengah kekesalannya itu Tiba-tiba si sosok anak kecilnya bilang lagi Tapi aku gak ada niat jahat kok Aku hanya ingin memperingati kamu Untuk sebaiknya Kamu segera pergi dari sini Loh kenapa? Aku kesini lagi liburan kok Enak aja aku suruh aku pergi-pergi Eh ada satu sosok disini Yang pengen bawa kamu pergi ke alamnya Jadi kamu sebaiknya pulang Sebelum terlambat Eh bawa ke alamnya apa nih Si anak enak ada yang ngomong kayak gitu Tapi berdebar juga jantung aku tuh Nadia Eh halo Ini betulan apa enggak nih ya Gitu loh Karena kan sosok yang ketiga Yang bilang darah dia manis Kan bukan sosok pertama Yang ngomong kayak gitu kan wak Bisa jadi juga omongan yang dia bilang Itu betul gitu Dengan mencoba menenangkan dirinya Sari pun bilang lagi ke sosok ini Udahlah sana Pergilah kamu sana Ah jangan lagi kamu ikutin aku Soal dia yang kamu bilang pengen bawa aku pergi Terserah dia Aku gak takut Aku punya Tuhan Tuhanku selalu ngejagain aku Kata Sari Dan setelah Sari mengatakan hal itu Baru sosok anak kecil ini hilang wak Nah setelah sosok itu pergi Sari pun langsung lah buru-buru keluar dari kamar mandi Dan bersiap untuk tidur Ya kan Nah terus lah disinilah puncaknya Tidak berselang lama kemudian Antara sadar gak sadar Nah dia sampai sekarang pun aku belum bisa memastikan Itu aku mimpi gak atau betulan ha Tapi kok terasanya nyata kali Tapi yang jelas pada saat aku lagi dalam keadaan kayak gitu Sadar gak sadar ini Sari melihat seperti ada cahaya yang sangat menyilaukan Muncul dari jendela kamar hotel tuh Dan ketika Sari perhatikan Cahaya itu pun perlahan-lahan mulai meredup 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 Nah dia ganteng lah pokoknya Laki-laki itu menghampiri si Sari Yang udah tertidur nih Terbaring di kasur Nah di saat yang sama wak Entah kenapa Sari merasa kalau Heh badan aku tekunci nih Gak bisa bangun Bahkan mulutnya Sari ini wak juga mendadak kaku Bibirnya tuh gak bisa dibuka Sampai suara itu jadi ketahan Kayak Nah kayak gitu nge Dan tidak lama kemudian Laki-laki tadi pun Sudah berada tepat di samping aku Nah tersenyum dia Dia bilang Kamu harus ikut denganku ya Kamu adalah wanita pilihanku Kerajaanku ada disana Ini tunjuknya horden gambar Mana kerajaanku horden Lalu tiba-tiba wak horden tuh Macam tesibak gitu Zet gitu kan Tampak lah itu Pemandangan bukit ribun Yang ada di luar sana Begetar sih Sari nengok itu Ini aku mimpi nih Mimpi aku nih Gak mungkin horden terbuka Ada hutan rimba di balik itu Gak mimpi aku nih Tapi kok nyata kali Gak sampai disitu aja wak Si laki-laki ini Tiba-tiba mengangkat salah satu tangannya Dan mau menyentuh Kepalanya si Sari Jadi kayak mau diginiinnya Reflek disitu Sari tuh kayak ngindar Jangan kau pegang kepala aku Jangan kau pegang kepala aku Dalam hatinya kan Sari berkali-kali menjauhi tangan Si laki-laki itu Hingga Laki-laki ini pun jadi nek pita Marah dia Nampak aku datang melotot di karaku Lalu dengan suaranya yang nyaring Dia si laki-laki ini bentak Sari Kau itu pengantinku Kau harus tinggal bersamaku Ketanya Mendengar ucapan itu Sari geleng-geleng kepala Gak mau wak Aku gak mau Terbuka nih mulutnya Ketanya gitu Sari berharap semoga mimpi buruk Ini segera berakhir Tapi sayangnya Di saat yang sama Sari malah lagi-lagi melihat Cahaya menyilaukan nih Muncul lagi dari jendela yang sama Di titik yang sama Dan ternyata Sama juga wak Cahaya itu kemudian meredup 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 Hingga akhirnya muncullah Tiga orang laki-laki juga Yang keluar dari sana Kalo diliat dari pakaiannya Dia itu tampak seperti Seorang abdi dalam Tiga orang abdi dalam Nah tiga abdi dalam itu Berjalan nih Berdekati Sari wak Lalu tiba-tiba Dua diantara mereka Langsung pegang kaki aku Satu bagian kaki Satu bagian perut aku Makin gak bisa gerak lagi Si Sari disitu wak Macam ditahan gitu kan Badannya si Sari Terus baru yang laki-laki Yang angkat tangan tadi tuh Langsung segera Menyentuh kepala Sari Tersentuh sama dia Dan di momen ketika Tangannya nyentuh kepala aku Nadia Di momen itulah Sari Merasa tubuhnya semakin lemah Dan entah kenapa Perasaan aku juga Jadi mulai goyah Nadia Sempat terpikir sama Oh pokok udah gak enak kali itu Perasaan Apa aku ikut aja ya Aku udah terpikir kayak gitu Nadia Gatuh Sari wak Nah untungnya Tidak lama kemudian Secara mengejutkan Muncul lagi satu sosok lain Yang ada di kamar Sari Tapi Sari yang kondisi udah gak karu-karuan ini Gak bisa melihat dengan jelas nih Tentang siapa sosok yang datang Yang baru aja datang barusan nih Yang pasti kemunculan sosok itu Seketika membuat Laki-laki Dan juga ketiga up di dalam itu Langsung melepaskan tangan mereka Dari tubuh Sari Entah apa yang terjadi berikutnya Nadia ya Yang Sari ingat adalah Sosok yang baru datang itu Tiba-tiba mendekati Sari Dan berkata Duk Bangun Buka matamu Cepat kamu pulang Buka matamu Tempatmu bukan disini Kata si sosok ini Dan suara itu langsung bikin Hati Sari begetar Waduh pengen nangis aku Kenapa? Karena Sari sangat tahu Dan hafal betul bahwa Pemilik suara itu Tidak lain dan tidak bukan Adalah orang terdekatnya Yang sangat-sangat Sari kenal Bisa kalian tebak siapa? Sosok kakeknya Sari Yang sudah meninggal Keturunannya Sari yang nurunin Dia bisa nengok kayak gitu Lalu waktu aku buka mataku Di situ bisa ku tengok Sosok kakekku Lalu laki-laki sama di dalamnya Masih ada di situ Sari Ku tanyakan Gak ada Hilang Entah kemana dia Tapi yang jelas pada saat itu juga Tiba-tiba Sari ini merasa Seperti ada aliran energi Yang menjalar dari kakinya Lalu dalam waktu singkat Seluruh badannya Sari ini Terasa macam Tersedot Sama sesuatu Waktu dia buka matanya Nengok kakek itu Dia masih dalam alam sana tuh Entah yang mimpin Entah enggak tuh Dan ketika Sari membuka mata Untuk kedua kalinya Dia pun langsung dibuat kaget Karena ternyata Dia terbangun Di dalam kamarnya Hasan Salah satu rekan Sesama gurunya si Sari Udah enggak di kamarnya lagi dia Dan pada saat itu juga Sari enggak sendirian Dia terbangun Dalam keadaan dikelilingi Oleh banyak guru-guru lainnya Termasuk Wati juga Yang menatap Sari Dengan tatapan khawatir Melihat Sari yang akhirnya sadar Wati dan beberapa temannya Pun langsung nanya Ya Allah Sari Sampai anggih kenapa Baca doa Sari Ingatlah baca doa Katanya Selama beberapa lama kemudian Kesadaran Sari pun Betul-betul pulih kembali Nah disitulah Akhirnya Sari pun menceritakan Tentang semua yang dia alami Tadi tentang mimpinya Tadi itu pun dia ceritakan Setelah menyimak cerita dari Sari Ketika Wati Kawan sekamara yang tidur Sebelah dia tuh langsung bilang gini Eh Allah Sari Sari Pantes aja Tadi tuh aku kebangun Dan melihat Kamu lagi geleng-gelengin kepala Sambil teriak-teriak Tapi anehnya Kamu tuh masih dalam keadaan tidur Dan suaramu juga ketahan Jadi betul Wati teriakan tuh kayak Kayak gitu Itu ditengok juga sama si Wati Aku udah bangunin kamu Berkali-kali Tapi kamu gak bangun juga Akhirnya udah lah Aku telpon Pak Hasan Karena memang Pak Hasan ini ngerti Wak sama hal-hal mistis kayak gitu Nah pas Pak Hasan masuk Kedalam kamar kita Ketika udah gak enak kali Situasi disini Hawanya gak enak Itulah kenapa Akhirnya kami semua Bawa kamu pindah ke kamar ya Pak Hasan Nah setelah Wati Mengatakan hal itu Sekarang gantian nih Pak Hasan yang cerita Dimana pada saat itu Pak Hasan ini bilang Mbak Sari Saya tuh udah tau dari kemarin Emang banyak kali Sosok yang ngikutin kamu Di resto ada Waktu kita foto-foto tuh Ada juga kan Nah sampai ke hotel ini Saya ngeliat banyak Yang ngikutin kamu Mbak Sebenernya saya udah punya Feeling gak enak Apalagi waktu saya Melihat ada Sosok laki-laki Yang sedang mondar-mandir Di depan kamarnya Mbak Sari Tadinya saya pikir Laki-laki tuh datang Cuman pengen kasih tau Kalau yaudah Darah kamu manis aja gitu kan Makanya dari kemarin Saya coba bantu doa Dan memagah di kamar kamu Supaya lebih aman Eh ternyata Saya gak nyangka Mbak Kalau ternyata Laki-laki itu Akan menyerang Mbak Sari Lewat mimpi Ih kok tau Pak Hasan Soal itu ya Sari berusaha mencerna Semua informasi yang baru saja Dia dengar dari Pak Hasan tadi Tapi namanya juga Baru aja ngalamin kejadian Yang tidak terduga Karena Mbak rasa-rasanya Pada saat itu Masih pusing Masih ketakutan Sempat kuyakan Tua pigi aku sama orang tuh Kalah entah kemana tuh Balik horden hotel tuh Akhirnya pada malam itu Teman-teman sesama gurunya Yang perempuan Sepakat untuk tidur Ramai-ramai disana Sambil menemani Sari Sedangkan guru-guru yang laki-laki Juga tidur di kamar sebelahnya Untuk jaga-jaga Kalau terjadi apa-apa lagi Alah Udah tuh singkat cerita Malam itu Sari pun tidur Dan alhamdulillahnya Malam itu semua berjalan aman Tanpa gangguan Besok paginya Ketika Sari terbangun Dia dan semua teman-temannya Sesama gurunya pun Langsung kembali ke kamar masing-masing Untuk beres-beres Karena apa? Karena di hari itu Kami mau balik lagi Ke Jawa Timur Dari kamar Pak Hasan tuh Udah bubar lah nih Ke kamar masing-masing Karena awalnya Sari merasa Kalau semua gangguan Yang udah kualamin tadi Nanti udah selesai lah Karena aku juga udah Kayak dibersihkan lah Sama Pak Hasan Itulah kenapa Aku santai-santai aja Untuk balik ke kamar nih Sari Kok sendiri di awati mana Awati lagi sarapan di restoran Nah terus Saat Sari membuka pintu kamar Ya tiba-tiba disitu Jantung aku mau compot Karena disitulah Lagi-lagi Sari bertemu dengan Sosok Laki-laki yang datang Kemimpinya tadi malam Ini gak dimimpi nih Ini aku baru bangun nih kan Masuk kamar aku Ada di depan aku nih Tapi sosok tuh gak marah Dia tuh senyum Gitu nah dia nengok aku Gak bergerak hati aku Gak lulu hati aku disenyumin Sama dia kayak gitu Tapi sosok ini gak mendekat Dia tetap berdiri di tempatnya Gak bergerak sama sekali Seolah sedang menjaga jarak Sama si Sari Nah barulah disitu aku bilang Kau mau apa lagi Udah pergi lah ke sana ha Dengan lembut Si laki-laki itu bilang Aku hanya ingin melihatmu Sebelum aku harus Melepasmu kembali Kau harus ingat Kau itu pasanganku Ngaco Aku bukan pasangan kau Dahlah belay aja lah Ke alam hujan Ganggu aku lagi Kita beda alam Gak mungkin Dahlah Sari pergi Memang seketus itu Mbak Sari Dan dengan ucapan Sari kayak gitu Sosok laki-laki itu pun gak marah Dia malah menghilang Gitu aja Gak dia hilang Aku buru-buru langsung beresin barang bawah Aku udah mau check out kami Dan setelah selesai Sari pun segera turun ke lobby hotel Untuk bergabung dengan rombongan yang lain Lalu singkat cerita Beberapa saat kemudian Rombongan mereka pun udah naik ke dalam bus nih Mau balik kan ke Jawa Timur Nah ketika bus itu bergerak keluar dari area hotel Tanpa sengaja Sari sempat menelok Eh menelok Menoleh ke area jendela lantai 3 itu Dan ternyata tepat disitulah Sari melihat sosok laki-laki yang tadi itu Masih berdiri dia disitu Tetapnya aku nampak dia macam tersenyum gitu Nengok itu Sari pun langsung buru-buru mengalihkan pandangannya Pada saat itu rasanya Sari ini cuma pengen cepat-cepat sampai rumah aja Dan beristirahat dengan nyaman Nggak talok-talok ganteng yang dota kuih dan Eh itu kayak basa minang Apa yang nggak talok-talok Ya ngerti lah Mau ganteng pun kau Kalau aku dibawa dalam sana gak mau aku Nah itu intinya Dalam hatinya Sari juga berdoa Semoga semua gangguan yang dia alami selama liburan itu Tidak pernah terjadi lagi Oke Wak jadi itu tadi pengalaman mistis Yang dialami oleh Mbak Sari selama liburan di Jawa Tengah Sari bilang hari itu adalah pengalaman liburan Yang sangat-sangat melelahkan sekaligus Ini agak berkesan lah buat aku Gimana nggak Wak selama liburan yang hanya berlangsung dalam 2 hari 1 malam Harusnya aku bisa all out kan Bisa quality time Bisa menikmati waktu kali lah kan Bisa-bisanya aku di hampir setiap aku berhenti Aku diganggu disana Dan seramnya lagi itu lah Hampir aja aku dibawa ke dalam lain Tuh nanti sama si sosok laki-laki tadi itu Tapi Alhamdulillahnya Allah SWT Tuhan yang maha melindungi ini Memang merupakan sebaik-baiknya penjaga kan Wak Allah masih memberikan sehari kesempatan Dan juga keselamatan untuk hidup Dan kita doakan sama-sama semoga dimanapun Mbak Sari berada Sari selalu sehat, bahagia Dan juga tentunya semoga Sari selalu berada Dalam keberkahan dan juga perlindungan Allah SWT Amin Oke Jadi sekian dulu videonya Terima kasih banyak yang sudah menonton Kalau kalian suka video ini Klik like-nya Jangan lupa komen di bawah Untuk di dida dan saran-saran Untuk di selanjutnya Jangan lupa nyalain notifikasi ya Supaya kalian tahu Kalau gak upload video baru Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe Supaya kalian sama-sama Terima kasih menarik Menegangkan dari channel aku See you next video lah Bye